Pemirsa, perdagangan sahabat di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahas bersama Bina Arta Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini serta IHSG pada akhir bulan Desember 2019 ini, kita telah bersama dengan Muhammad Nafan Haji, analis Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, terima kasih sudah adir. Ya, terima kasih. Oke, ini sudah penghujung tahun, ya, akhir tahun sebentar lagi. Jadi, apakah hari ini Santa membawa kebahagiaan? Anda melihatnya prediksinya seperti apa? Ya, memang kalau saya akui bahwasannya penguatan IHSG memang patut kita syukuri ya bahwasannya secara psikologis, efek positif dari Santa Claus Rehli terus berlanjut, gitu ya. Meskipun pada tadi pagi, saya melihat memang sempat dibuka berada di teritori negatif, gitu ya. Tapi meskipun demikian, para pelaku pasar memanfaatkan di teritori negatif tersebut, itu merupakan level support yang lebih ideal, gitu ya, dalam rangka manfaatkan pergerakan harga saham yang murah, sehingga mereka tentunya mengakumulasikan beli, dan pada akhirnya berhasil mewujudkan penguatan IHSG di akhir sesi kedua ini, gitu ya. Dan tentunya juga hal tersebut juga dibarengi dengan berbagai katalis positif, baik itu dari domestik, ataupun juga dari global. Kalau dari domestik, misalkan terkait dengan faktor stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sudah berkesambungan. Dan berikutnya juga kalau dari global, ialah terkait dengan kondusifnya hubungan damai, ya, antara Amskar dan Tiongkok, ya, terutama di bidang perdagangan. Dan kita juga tentunya berharap fase pertama, ya, dalam kesepakatan dagang, ya, itu akan tercapai pada awal Januari. Ini akan, ini tentunya menjadikan katalis positif, ya, bagi meningkatnya capital inflow, ya, mengalir ke pasar malai tanah air khususnya. Karena kalau saya melihat, telah tercapai net bayar asing sekitar 500 bio, ya, kalau saya coba nanti seperti itu. Tapi di sisi lain juga kan profit taking sangat signifikan terjadi beberapa hari belakangan ini, karena pemodal mungkin sibuk untuk berlibur di akhir tahun. Iya, memang, memang kita akui penguatan ISG tidak begitu sesignifikan dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya, ya, begitu, ya. Misalkan ada yang di atas 0,5 persen, begitu, ya, dari penguatan ISG. Memang tentunya ada sebagian para pelaku pasar yang manfaatkan untuk melakukan aksi profit taking, tapi juga ada sebagian besar para pelaku pasar yang masih melanjutkan proses pembelian yang begitu. Karena sebenarnya bukan hanya efek positif dari Santa Claus Rally, tapi aksi window dressing pun juga mewarnai penguatan ISG, kalau yang saya ketahui di sini, begitu. Oke, ini kalau kita lihat kan memang sudah akhir minggu, artinya window dressing potensinya seperti apa, kita menghitung hari seperti di akhir tahun 2019 ini, kemudian juga trend bullish, akhir 2019 seperti apa? Iya, kalau saya melihat ya, berdasarkan dari beberapa indikator teknikal yang ada, memang pergerakan ISG saya akui sudah memasuki area jenuh beli, ya, begitu, ya. Jadi, dengan demikian sebenarnya sih potensi ada yang aksi profit taking, sehingga menyebabkan terjadi penguatan ISG yang begitu terbatas, itu masih tetap ada, begitu, ya. Tapi, sejauh ini, ya, karena pergerakan ISG, ya, kalau secara, kalau kita melihat dari litarik belakang, ya, dari analisa teknikal, itu telah berhasil menembus, ya, dari batas atas pada bearish channel, begitu, ya, tentunya sebenarnya pergerakan ISG sudah dalam kategori bullish trend, ya, begitu, ya, baik itu untuk jangka pendek, maupun juga untuk Januari, begitu, ya. Ya, karena kan Januari juga ada Januari efek, ya, selain dari penyambutan penantangan fase pertama dari kesepakatan perdagangan Transkret dan Tiongkok tersebut, begitu. Oke, nah ini kalau ngomong soal Januari, kita bicara soal prediksi proyeksi di 2020 di Januari efek itu seperti apa, Mas Napan, nanti? Ya, kalau saya cermati, ya, dari sisi teknikal, di sini terdapat pola upward bar, ya, pada monthly chart, tentunya pergerakan ISG pada bulan Januari masih berpotensi melanjutkan penguatan, ya, begitu, ya. Karena secara-mu Januari efek ini pun juga merupakan hasil kepelangsungan dari adanya aksi window dressing, begitu, bahkan, dan juga center close rally, dan juga diimbangi dengan adanya beberapa katalis positif, begitu, ya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan terkait dengan faktor gencatan tarif, kemudian juga terkait dengan faktor yang namanya kesepakatan perdagangan secara komprehensif fase pertama, kemudian juga berikutnya kalau secara geopolitik pun juga masih berlangsung dengan sangat kondusif, misalkan kita melihat bagaimana proses impeachment terhadap Trump tersebut tidak mempengaruhi perilaku para pelaku pasar untuk melakukan aksi jual, begitu, ya, kemudian juga di sisi lain juga faktor geopolitik lainnya, seperti misalkan di semenanjung Korea, Timur Tengah, bahkan juga ada Laut China Selatan, itu pun juga masih dalam kategori kondusif, begitu, ya, sehingga ini juga memberikan kategoris positif, belum lagi juga terkait dengan kinerja, laporan keuangan, ya, untuk kuartal keempat, ya, kuartal tahun 2019, itu pun juga nanti akan disambut positif oleh para pelaku pasar, karena proyeksinya akan lebih cenderung positif, seperti itu. Oke, kalau kita bisa melihat rekomendasi saham, kita bisa bagi dua nggak sih, Mas Nafan, untuk besok sebagai trading jangka pendek dan juga mungkin di akhir tahun ingin lihat saham-saham yang sedang diskon untuk trading jangka pendengah panjang, menurut Anda seperti apa? Ya, kalau yang saya cermati ya, untuk jangka pendek bisa mencermati sektor agriculture, juga juga sektor finance, untuk sektor agriculture di sini bisa mencermati ada ALI, kemudian juga ada LSIP, dan berikutnya juga sektor finance, menurut saya bisa mencermati BMRI, BBR, maupun juga BBNI, begitu ya, kalaupun untuk pergerakan harga saham yang memang dalam kategori murah, ya, begitu ya, itu kalau dari sisi analisa terni, kalau itu sebenarnya bisa mencermati ada ASES, kemudian juga ada Alam Sutra, ada INDF, ada BSD, maupun juga ada Lipo Karawaci, seperti itu. Oke, baik, untuk besok mungkin level support dan asistennya berada di level berapa? Iya, di sini saya sudah mengestimasikan bahwasannya pergerakan YSG akan berada pada minimum range dari 6.283 hingga 6.348. Oke, baik. Masih optimis di atas 6.300 ya? Iya, betul sekali. Terima kasih, Mas Nafan, untuk analisanya di sini.